Oke, sekarang subscriber gue udah 20 ribu, tepatnya 20.339 Gue bener-bener ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe Terima kasih buat support, dukungan kalian Sehingga gue bisa sampai ke 20 ribu subscriber Dan sesuai janji, yang udah banyak ditagih juga Kalian bisa lihat disini, Cliff Aron Udah 20 ribu nih, kepoin youtuber kepo Hazel Jasmi, bang katanya kalo udah 20 ribu subs bakal kepoin youtuber kepo Dava Gaming, kupas tuntas youtuber kepo karena udah 20 ribu Ya, sebelumnya gue pernah balas komen Banyak yang nanya kalo gue tuh harus kepoin diri gue sendiri katanya Dan gue balas, gue bakal kepoin diri gue sendiri kalo udah mencapai 20 ribu subscriber Dan sekarang, udah sampai Jadi, here we go Oke, kali ini gue bakal kepoin diri gue sendiri Yang pertama-tama yang bakal gue bahas itu tentang lahirnya channel youtuber kepo Jadi awalnya waktu itu pas libur lebaran Gue gak kemana-mana Lagi liburan Gue cuma diem di rumah Mau main game, bosen Mau nonton film juga lagi males Akhirnya gue kepikiran buat ngisi waktu bikin channel youtube Yaitu youtuber kepo Alasan pertama gue bikin channel youtube ini karena Dari beberapa tahun yang lalu gue suka nonton youtube Bahkan gue udah jarang nonton tv ya Jadi gue nontonnya youtube terus Dan Ya, akhirnya gue bikin channel youtube Tentang youtube dan youtuber Untuk sharing ke kalian Untuk berbagi pendapat Sebagai sesama penonton youtube Yang bener-bener gue gak nyangka tuh Ternyata Jadi viral Subscriber gue meningkat pesat Dan sekarang sudah mencapai 20 ribu subscriber ya Dalam satu bulan lebih Itu bener-bener keajaiban sih buat gue Bener-bener gak nyangka Jadi gue sekali lagi ngucapin terima kasih ke kalian yang udah subscribe Karena tanpa kalian Gue gak akan bisa mencapai ini Gak akan bisa mencapai keajaiban ini Oke yang kedua yang bakal gue bahas itu Yaitu tentang channel gue sebelumnya Jadi mungkin sebagian dari kalian Udah ada yang tau Kalau youtuber kepo itu bukan channel pertama gue Channel pertama gue itu tentang gaming Channel gaming Namanya Aaron Alvaro Tapi 5 hari yang lalu gue ganti Namanya jadi youtuber kepo gaming Kita bisa lihat di subscription gue ya Ada youtuber kepo gaming Kita cek Jadi videonya udah ada sekitar 53 video Nah ini dia Nama channel berubah dari Aaron Alvaro jadi youtuber kepo gaming Kita lihat aboutnya Ini channel pertama gue Kalian bisa lihat joinnya 8 Juni 2015 Udah setahun yang lalu Tapi waktu itu channel gue masih campur-campur Belum gaming semua Jadi masih ada review handphone Review tablet kayak gitu Campur Sekitar bulan Maret atau April 2016 Gue kemudian mengubah channelnya menjadi full gaming ya Berarti sekitar 4 bulan sebelum channel youtuber kepo lahir Gue udah ngubah jadi full gaming Kalian bisa cek video-videonya Kebanyakan yang gue mainin yang memang game ringan Kayak Dirmantan Seri Wack It Kemudian Clash Royale Ada juga 4S 4S ya Voice The School White Day Kemudian Pokemon Ready Card Game Ya game-game ringan semua Salah satu alasan gue mainin game ringan Karena gue belum punya PC gaming Gue harus nabung dulu Gue emang ada rencana buat beli PC gaming Mungkin akhir tahun ini mudah-mudahan terrealisasi Doain aja Jadi gue bisa nerusin channel youtube gaming gue ini Game-gamenya juga lebih variatif nanti Bakal banyak game berat juga yang gue mainin Karena sebenernya gue lebih suka main game berat Ketimbang game ringan sih Ya doain aja Karena gue dari awal sebenernya pengennya jadi youtuber gaming Gue berharap channel gaming gue bisa berkembang Sama seperti channel youtuber kepo Oke kalian bisa subscribe channel gaming gue Karena gue pasti bakal ngelanjutin channel ini Oke berikutnya yang bakal gue bahas itu tentang Sebelum gue bikin channel gaming ya Sebelum gue bikin channel gaming tuh Gue blogger sebenernya Dan sering ngepost di kaskus Kalian bisa liat di about gue di youtuber kepo Ini semua sosial media gue Youtube, blog, google plus, twitter, instagram Kaskus, facebook, asfm Kalian bisa follow atau add kalau mau Yang mau gue bahas itu yaitu Pertama Blog Ini blog gue Youtuber kepo blogspot.co.id Kalian bisa liat disini Ada juga sebagian informasi tentang Channel gue Tapi sebelumnya tuh sebenernya gue lebih banyak Cerita-cerita lucu ya Tentang kehidupan sehari-hari Karena Gue terinspirasi dari Radit Yadika Gue dulu pengen jadi penulis Pengen jadi penulis cerita komedi Tentang kehidupan sehari-hari Gue udah ngirim Ke beberapa penerbit Tapi Nihil Hasilnya nihil ya Entah mungkin karena tulisan gue juga Masih belum memenuhi syarat mereka Akhirnya gue bikin di blog Tentang tulisan gue Dan sebagian gue post di kaskus Dan ternyata Tanggapannya positif di kaskus Gue udah bikin sekitar Berapa ya Belasan artikel Dan 9 diantaranya jadi hot trade Di kaskus Bahkan ada yang mencapai Hampir 200 ribu view Waktu itu Kalian bisa cek disini 5 hal yang dilihat cewek dari cowoknya Jadi yang seperti Hubungan antara cewek dan cowok Tapi gue jadiin komedi gitu Tapi bisa juga jadi tips and trick Kalian bisa baca Oke ini blog gue Jadi sebenernya selain di blog Gue juga sering nulis di kaskus Sebenernya sama aja sih Sama di blog Tapi bedanya di kaskus Gue kasih gambar-gambar lucu ya Jadi lebih menarik Kalian tinggal masuk ke channel gue Youtuber Kepo Kemudian ke about Dan pilih kaskus Di link Kemudian dari sini Kalian tinggal pilih forum thread Ini forum thread Kemudian masuk ke Ya ini sebenernya udah masuk thread gue semua ya Kalian bisa cek Biasanya sih yang di belakang-belakang Kecuali nanti kalau misalnya ada yang posting Pasti ke depan sih jadinya ke pack 1 lagi Nah ini salah satu Thread gue 5 pamer cewek-cewek dari jaring sosial Udah 186 ribu view Kemudian ada 5 hal yang akan membuat anda menjadi jomlo abadi 101 ribu view Udah jadi hot thread ya 9 kalimat-mahut yang sering diomongin cewek ke cowoknya 102 ribu Ente udah pernah masuk zona mana 108 ribu Kemudian game-game terbaik sepanjang masa 67 ribu Itu udah jadi hot thread semua Total sih ada 9-10 hot thread Jadi kalian bisa baca kalau mau Jadi Ini cerita-ceritanya berdasarkan Kejadian gue sehari-hari Atau temen gue Jadi bakal deket banget sama keseharian gue ya Kemudian kalian juga bakal tau game-game favorit gue apa disini Game-game terbaik sepanjang masa Kalian bisa cek juga Ini salah satunya nih Ini mau pamanya cewek-cewek di jaring sosial Kalian bisa lihat Ini artikel bikinan gue yang jadi hot thread Jadi sebenernya gue buat-buat ini itu untuk ngisi waktu Jadi sebelum gue jadi youtuber gue itu seorang blogger Juga sering nulis di kaskus Tujuannya sih sebenernya Ingin tau Reaksi kalian kayak gimana sih kalau gue bikin cerita lucu Kalau misalnya ada yang ketawa-ketawa ngakak sampai guling-guling gitu kan Ada yang komen kayak gitu itu bikin gue seneng ya Ternyata ada yang menghargai tulisan gue gitu Sampai mereka ngakak sampai segitunya gitu itu bikin gue bahagia Makanya dulu gue suka nulis cerita-cerita lucu Karena terinspirasi dari Raditya Dika Dan kemudian gue jadi youtuber Youtuber gaming Dan akhirnya jadi youtuber kepo Itu dia Oke sebenernya gue bingung mau ngomong kepoin apa lagi ya Itu mungkin sebagian dari gue gitu Yang mungkin kalian belum tau Tapi kalau kalian masih belum puas Kalian bisa tanya Karena gue mau bikin Q&A Tanya jawab Kalian bisa tulis di komen di bawah Dengan Hashtag askepo Oke sekali lagi Hashtag askepo Nanti juga gue bakal tulis di description Dan di video ini juga gue bakal tulis di bawahnya Askepo Hashtag Kalian bisa nanya Sesuka kalian apapun Yang mau kalian tau dari gue Nanti gue bakal jawab di video selanjutnya Tapi tentunya di batas Gue belum tau sih batasannya berapa Mungkin sepuluhan kali ya Oke Gue tunggu pertanyaan kalian Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe Channel gue youtuber kepo Dan youtuber kepo gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax